Halo Recover, ketemu lagi di channel RK Group Di sini ada sepeda listrik nih Kalau kita ngomong-ngomong sepeda listrik Pasti banyak banget lah ya Dan salah satunya ini juga ikut meramaikan Di pangsa pasar sepeda listrik Nasional ya Salah satunya ini adalah merk yang kategorinya Kalau menurut kami sudah ternama Dia memiliki merk yang lumayan cukup lama Dan kita sudah mengenalnya yaitu KTM Dulunya adalah dia KTM ya seperti ini ya Kalau kita lihat ya Saat ini hanya berganti nama Sedikit aja yaitu HTM HTM Motorcycle Kalau dulunya kan KTM Jadi sama aja pada intinya dari manajemennya Dari istilahnya pabriknya semua sama Hanya berganti nama aja yaitu menjadi HTM Nah di sini kalau kita lihat ya Di sini ada dua buah Sebagai display aja Ini ada warna hijau dan warna merah Kalau mungkin secara garis besarnya Mungkin bentuknya sama semuanya Dan pastinya ada dua matte-innya dari China ya Kalau kita lihat nih Tuh China semua lah Di sini ada Dian Dong Ce Siong Su Ming Su Berlebih seperti itulah ya Ini electric bicycle Jadi kayak sepeda ontel Nah kalau kita lihat ya Coba kita sedikit ulas singkat nih ya Dengan merk yang kategorinya lebih ternama Apakah kita mendapatkan semuanya Yang paling jelas saat ini after salesnya ada Kalau di sini ada after sales dan ada Istilahnya garansinya juga Alias warantinya di satu tahun Dari atas di sini ada spionnya Kalau kita lihat ya Di sini juga ada karetnya nih Memang ini berdasarnya belum dirapikan semuanya Karena display ini masih hanya sebatas Ketika objek aja Objek kalau orang mau melihat dan sebagainya Di sini ada karetnya Di bagian spionnya Headlenya semua warna hitam ya Rim depannya hitam Rim belakangnya juga hitam semuanya Dan bagian stangnya juga hitam semuanya Nah di sini Ada istilahnya layar utamanya Alias displaynya di sana berubah digital Di bagian bawah di sini juga ada lampunya tuh Lampunya kalau kita perhatikan di sini Bagian tengah model-model ala projector ya Dan di sini Ada aksen kemungkinan besar Ini adalah kayak gaya-gaya ala DRL Ada lampu sen di sini Kanan maupun kiri sudah LED ya Ada 4 titik LED Nah di sini ada HTM-nya Kok tapi sayang ya HTM-nya nggak kelihatan ya Agak masuk ke bagian bawah nih HTM mungkin kalau ditaruh di sini ya Bisa lebih kelihatan ya kan Kurang kelihatan loh HTM-nya Padahal kalau kelihatan lebih keren tuh Nah di sini juga ada keranjangnya Ini ada keranjangnya Ya kurang lebih seperti ini aja biasa Memang belum ada lock di bagian keranjangnya Ini seakan-akan bisa dibuat taruh plat ya Di sini Nah untuk bannya ini kecil banget Kecil banget ya Ini velgnya model bala kaleng ya Ini besi semuanya Pengereman depan Tromol ya Tuh Ini terbuat dari Kalau kita lihat plastik ya Ini plastik Ini persis nih Kayak sepeda onel jaman dulu Kalau dulu ini rem ya di sini ya Kalau jaman dulu ya modelnya Dan di sini juga ada nih Sama kayak sepeda onel Kayak jemboli Atau yang lain sebagainya Jaman dulu seperti ini Tuh Tapi dia memiliki shock Karena dia akan-ankannya itu Masuk ke arah motor Jadi dia ada shock-nya di sini Jadi lebih empuk Nah di sini Kalau kita lihat ada beberapa kabel juga Yang membedakan dengan sepeda onel pada umumnya Ini adalah Istilahnya sepeda listrik Dan di sini Untuk tipenya adalah Osamu Dia HTM Osamu Dengan desainnya Ales stripping-nya Dikin perpaduannya warna hitam dan merah Ini di clear Jadi menjadi satu kesatuan Tulisannya ini Supaya tidak mudah Gampang lepas Standarnya ada di bagian sini Tuh ada standarnya Dan ini goesnya Alias onel-nya ya Tuh modelnya seperti ini Ya hampir sama semua Kalau masalah ini Dengan model tipe lain Atau merek lain Dari sepeda listrik Osamu ini milik daripada HTM Nah di sini Di bagian tengah sini Sebelum kita beranjak ke situ Kita lihat kuncinya Kuncinya memang sangat banyak banget Mengalahkan kunci-kunci Daripada mobil Mumpun motor-motor ya Di sini banyak ya Ada berupa remote Kemudian ada yang kayak Model tulisan DX Seperti ini Dan di sini juga ada lagi Ada lagi banyak lah Fungsinya remote Bisa kita gunakan juga di sini ya Jadi pada saat kita mau menggunakan Atau mengoperasikan ini Tinggal di Nyalakan Dengan menekan di Amol bagian tengah Dia akan hidup juga Di samping itu pula Kita bisa mematikan Atau menggunakan kunci Yang berada di sini Banyak sekali kuncinya ya Bisa buat cadangan lah Kalau mungkin tertinggal Atau hilang Atau baterainya habis Remote-nya Dan sebagainya Ini juga bisa Itu kita bisa perhatikan di sana ya Bisa juga Kemudian di sini Ada kunci lagi Satu lagi ini Coba kita tes ya Oh nggak bisa Satunya lagi Oh nggak bisa Nah dan ini fungsinya untuk di Bagian deck sini Di bagian akinya Nah ini bisa Kita putar ya Ini lepatnya di bagian sini ya Jadi di bagian deck sini nih Ini bisa Nah di bagian bawah sini Ada akinya Tuh Ini akinya ya Itu kelihatan juga gearnya tuh Jadi ini menggunakan kunci Yang berada Di bagian sini Dan ini yang ini tadi ya Banyak sekali kuncinya Di bagian belakang ini Juga ada kunci lagi Ini diperuntukkan untuk di sini Untuk lock bagian sini ya Supaya tidak Gampang Dicuri orang Jadi di sini ada Untuk fitur safety-nya juga Supaya band di belakang ini Tidak mutar lagi Karena sudah ke lock tuh Sudah ke kunci Ini model kuncinya Kayak seperti ini Ini kalau kita tekan Nyala dia Ada warna biru-biru Ini kemungkinan buat center aja Kalau malam hari kan Seperti ini Jadi banyak sekali kunci-kunci Kategorinya ya Selain itu Masih ada lagi kunci yang lain Nah ada DX juga Ini bisa kita peruntukkan Dimana lagi Mungkin Anda bisa nanti Cari-cari sendiri Yang nanti Yang intinya Pada intinya itu adalah Kunci-nya seperti ini Banyaknya Nah sekarang kita coba lihat ya Dari yang utama itu Fungsionalnya aja Kita nyalakan dulu Kita paling mudah aja Ambil yang remote aja Kita nyalakan Nah Ketika sudah nyala seperti ini Di sini bukan Touchscreen ya Ini merknya Eyebeck ya Yang istilahnya Produksi daripada Layarnya ini Yang intinya Di sini adalah Digital semuanya Eyebeck Ini ready Dan ini baterainya Indikator baterai Di bagian sini Trip juga ada ya Untuk kilometer Juga ada di sini Nah di sini Untuk bagian sini Gasnya warna hitam Ini kecil Model kecil Di sini ada Tingkatan speednya 1, 2, 3 Kita bisa perhatikan di sini ya Speednya 1, 2, 3 Kemudian di bagian giri Di sini untuk lampu aja Lampu utama Di sini untuk Sen kanan dan giri Yang berbunyi ya Seperti ini Nah kalau sennya ini Kita lihat di sini Sudah LED semua ya Tuh Kencang banget suaranya Dan di bagian belakang Hmm belum terpasang Di sini belum terpasang sen ya Di sini hanya lampu Mesinnya aja istilahnya Atau lampu nyalanya aja Lampu utama Ini belum terpasang sen Di bagian belakang Nanti akan dipasang oleh tim Daripada HTM Nah kemudian Dari sini kita bisa cek Atau analisa Daripada tingkat speednya Dengan speed 1 ini Coba ya Kita cek langsung Speed 1 Kita akan gas Berapa kilometer Yang didapat di sini Speed 1 Maksimal kurang lebih Di 26 km Kemudian kita akan naikkan Di speed 2 Speed 2 Di sini kita bisa perhatikan Dapatnya adalah di 35 km Dan speed 3 Ini paling tertinggi Kita bisa cek di sini 40 km Ini untuk tingkat pengaturan Daripada speednya Dari bawah sini Ya kategorinya Tidak begitu cukup besar Tapi sangat enak lah ya Seperti halnya Sama persis mungkin Dengan sepeda listrik Pada umumnya Nah di sini ada Goesnya Yang tadi Dan kemudian Di sini juga sama Kanan dan kiri Ada Osamu-nya juga Tipenya Ada stripping Dengan aksen Di sini di clear Di bagian belakang Ini ada kabelnya juga Dan di sini semua Adalah kayak tadi nih Buzzer semua Di sini Alarm semua Berada di bagian bawah sini Nah untuk kategori jognya Empuk sih Nah di sini juga ada nih Standaran nih Kalau orang yang mau duduk di sini Nah ini terbuat dari plastik Nah di sini Istilahnya dinamonya Gearnya juga ada Di sini untuk full strip Di bagian belakang Ini posisi standar tengah Dan ini juga ada Sock breakernya juga Di sini Nah kurang lebih seperti ini Dan terakhir kita akan Lihat di lampu depannya Tadi Pada saat di on Lampu depannya Nyala seperti ini Dengan kayak Mereka ala-ala projektor Nyala di bagian Lampu situnya Lampu utamanya Sainnya suaranya kenceng Tapi ini kok gak nyala Di sini Buat apa kami kurang tahu Di bagian sini Oh nyala sebenarnya ya Oh ini nyala Jadi kalau kita lihat detail Ternyata dia nyala di sini nih Ini nyala Cuma karena ini siang hari Kurang kelihatan Tapi di kamera kita terlihat nih Ini kayak model ala-ala DRL Nyala ya Tapi langsung nyala dia Pada saat on Nyala semuanya Oh bukan Jadi pada saat di kunci Kunci ini di on Dia langsung nyala Kunci on Langsung dia nyala Di ada 4 strip Di bagian sini Bawah Kanan maupun kiri Ini langsung nyala nih Cuma karena siang hari Kurang terlihat Sekali lagi Ini ada after salesnya loh Mungkin berbeda Dengan motor listrik lain Dari Merk lain lah ya Yang jelas Ini bisa Ketika Anda beli Ada after sales Daripada Si Osamu Milik daripada HTM ini Nah mungkin Bagi Anda yang mau tahu Harganya Bisa klik aja di deskripsi Atau berminat dengan Motor listrik ini Atau sepeda listrik Lebih tepatnya Silahkan klik aja di deskripsi Ada kontak marketing Dari HTM Osamu Banjarmasin Kalimantan Selatan Mudah-mudahan Dengan ada video ini Sampai ketemu waktu Salam RK Group Selamat menikmati